Intro Assalamualaikum Pak Denny Bisa digambarkan tentang jumlah jemaah haji Banten yang sudah tiba di Arab Saudi Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumlah jemaah calon haji yang berasal dari Profesi Banten Semuanya ada 9.818 jemaah Dan alhamdulillah semuanya sudah berangkat ke Tanah Suci Dimana kroter terakhir dari Profesi Banten itu Berangkat pada tanggal 5 Agustus 2019 Dari daerah Serang, kota Serang Kemudian dari kota Tangerang Bergabung dengan 2 provinsi lain Yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Lampung Kondisi jemaah haji Banten secara keseluruhan Pak Denny Kondisi jemaah haji Provinsi Banten secara keseluruhan itu Alhamdulillah, Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bisa mengikuti proses pelaksanaan ibadah haji Dimana jemaah haji yang gelombang pertama yang dari Tanah Air ke Madinah Itu sudah melaksanakan gelitan ibadah di Madinah Dan ini sholat harbain dan juga ziarah Dan berjalan ke makam bagian Rasulullah S.A.W. Kemudian yang gelombang 2 itu langsung ke Mekah Dan saat ini hanya tinggal 3 hari lagi akan masuk ke puncak haji Yaitu Armuzna dan mulai Tarwiyah, kemudian Hukuk, dan selanjutnya Maka jemaah Banten termesertai semuanya di Mekah Dan yang terakhir pun, Loter 64 di KG sudah melaksanakan umrah wajib Sehingga mereka menunggu puncak ibadah hajinya Terhadap jemaah berkaitan dengan menjelang Armuzna Mimbauan kami kepada para jemaah Pertama, Mekah menjaga kesehatan dan kebugaran jemaah Kemudian mengatur kondisi dan waktu-waktu untuk beraktivitas Ya baik itu aktivitas ke Madinah Haram Atau aktivitas-aktivitas lain Dan yang terpenting jangan terlalu banyak aktivitas di luar podokan Dan di luar Madinah Haram Dan yang selanjutnya patuhi terkait dengan atur-aturan baik aturan negara kita maupun komunitas di Arabia Agar pelaksanaan Armuzna bisa dilakukan sebaik-baiknya Silakan Salam untuk masyarakat Banten Salam dari kami yang bertugas di Tanah Suci Untuk masyarakat Provinsi Banten Agar selalu mendoakan para tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji Dan mereka insya Allah Semuanya mendoakan masyarakat Banten Dan juga mendoakan para pemimpin-pemimpin hadiah Provinsi Banten Untuk tetap bagaimana Banten menjadi satu provinsi yang membawa kesejahteraan Kebaikan dengan bingkai iman dan taqwa Baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih